Terima kasih. Terima kasih. Tugasnya dia tuh kenapa gak nyoblangin gitu. Gue mulai gak suka sama orang ini karena dia kayak seolah-olah punya dua muka. Janine. Tiba-tiba udah ada di sini aja kan? Iya. Kok ada siapa ini? Apaan tuh? Iya, spesialan buat kamu. Ini aku buat. Iya, seorangnya. Buka. Iya, boleh aku buka? Wow, ini beneran buatan kamu sendiri. Keren loh. Keren ya? Iya. Ini bagus banget loh. Iya dong. Kamu lain kali harus aja. Tapi kami juga janji. Nanti kalau aku jauh-jauh di sana. Tuh kan kakak denger sendiri. Ngapain coba? Mereka ke Jogja bareng. Itu dia. Berarti mereka udah pacaran dong, Kak. Pokoknya aku udah gak kuat lagi, Kak. Pokoknya aku mau putus sama dia. Dia kan belum ngomong sayang-sayang. Pokoknya aku mau putus sama dia, Kak. Gue sama Gigi gak sempat ngestop dia. Karena dia udah emosi banget. Dia langsung lari ke situ. Kamu ngapain di sini berduaan sama cewek? Kayak gitu. Kamu kan kacau nabuk. Temen. Dia kan anak dari kapal itu anak yang punya. Dia temen aku. Dia temen aku disini. Sama dia emang dasar kamu lah. Ketiba. Biarin aja dulu. Biarin aja dulu. Ada kalau kita keluar ke sana malah makin ribet. Karena sekarang gue tuh masih belum menemukan satu saya Satria sama si Anjali. Kamu salah paham, Gigi. Kamu berduaan sama dia. Sedangkan aku ngeliat kamu dari tadi sama dia pegangan tangan apa. Coba temen macam apa. Dia kamu salah paham. Pokoknya aku udah gak peduli lagi sama kamu. Pokoknya aku mau putus. Terang saja terlihat di mataku. Kau pelu dia jelas di depanku. Apakahmu lupa pengorbananku. Kamu terlalu jahat. Perlakukan diriku sekejam ini. Terus dia cabut. Aduh. Tapi kayaknya. Aku minta bah banget. Dia tuh pacar aku. Tapi dia udah salah paham. Nah disitu akhirnya gue dan Gigi melihat kesempatan untuk langsung aja ngomong sama Satria. Dan kita pun akhirnya menghampiri Satria sama Anjali. Ini ada apa nih? Boleh minta waktu itu sebenarnya. Boleh turun dulu. Sorry. Sorry. Sorry ada banyak kamera. Sorry banget. Iya. Kita dari tim datang putus transivi. Kita disini karena kita mau nolongin pacar lo Gita. Tapi sebelumnya kita pengen ngelurusin dulu sesuatu karena kita masih bingung banget sekarang. Yang gue pengen tanyain sama kalian. Lo berdua kenapa deket banget selama ini dan itu nyakitin hatinya Gita. Jadi dia ini datang kesini cuma buat tunyikan doang. Kita gak lebih dari sekedar sahabat. Jangan bohong. Nih jangan bohong. Karena kita udah ngikutin kalian juga dari kemarin. Kita lihat kalian sedekat apa. Dan sekarang kita tanya sekali lagi hubungan kalian sebenarnya apa. Aku nanya ke kamu. Kita ini cuma sekedar apa. Kita sekedar sahabat aja. Dan dia kasih kado ini karena aku bentar lagi udah mau balik ke Jogja. Lo gak ada perasaan apa-apa sama dia. Gak ada. Kita cuma sahabat sampai. Ya lo bener ya. Lo cuma sahabat ya. Lo awas kalau sampai bohong ya. Karena gue udah ngikutin lo dari kemarin. Kalau lo sampai bohong. Awas lo. Aku tuh deket sama dia. Karena aku tuh mau kuliah di Jogja. Gak ada lebih. Berarti emang lo bukan pengen ke Jogja. Karena emang pengen barengan sama dia. Pengen punya hubungan lebih sama dia. Enggak. Sekarang lo sayang gak sih sama pacar lo. Gue sayang banget sama dia. Kalau lo sayang. Kemarin dia khawatir banget gue hilang. Karena selama ini dia bilang sama kita. Lo udah gak pernah kontek dia. Lo konsen sama kerjaan. Apalagi sekarang dia ngeliat lo berduaan sama dia. Milang. Mau bukti kalau aku selama ini. Selalu cet-cetan sama dia. Jadi maksudnya komunikasi kalian tuh lancar-lancar-lancar. Komunikasi aku sama dia tuh selalu lancar. Lo ngerti apa dia minta. Enggak ini ada buktinya. Dia nunjukin bukti cet semuanya memang namanya Gita. Dan ternyata memang selama ini mereka cukup lancar berkomunikasi. Ini berarti ada sesuatu yang salah nih. Pokoknya aku gak ngerti deh sama semuanya. Aku gak mau terlibat dalam hal ini. Pokoknya aku tuh gak suka dibilang. Aku gak suka. Ya udah kita minta maaf. Kalau emang lo gak mau ikutan ya udah gak apa-apa. Kita juga gak nuduh lo. Kita juga baru tau. Ya udah. Ya udah. Kalau ngomong syafat ya udah gak apa-apa. Ya udah. Berarti ini mungkin ada kemungkinannya si Ricky nih. Yang bikin-bikininnya semua gitu. Emang si Ricky ngomong apa aja? Ya setau kita dari kemarin. Dari apa yang dia omongin sama Gita juga. Dia ngomong sama Gita. Lo deket sama anjar nih. Terus udah gitu dia bilang sama Gita. Lo mau nembak anjar nih hari ini. Itu semua cerita gak bener. Nah yaudah tapi itu yang diceritain sama Gita. Dan sekarang itu yang kita percaya. Gita udah kenak gitu. Yaudah aku mau cari Ricky. Sekarang aku harus konfirmasi ke dia. Gengs gue butuh tim nyebar dong cari Ricky. Cari Ricky temannya Satria yang tadi. Kita udah tau kenyataannya seperti apa. Dan akhirnya ya gue bertiga. Gue koncita sama Satria. Akhirnya mencari si Ricky. Begitu gue sama Gigi dan juga Satria. Sampai ke tempat yang diinformasiin Farlos. Kita emang liat ada Ricky disitu. Tapi ternyata... Gimana posisi lolos? Itu apa-apa? Gimana posisi lolos? Terima kasih. Terima kasih.